Intro Yo halo semua, balik lagi bersama gue di channel InfiCrate Project Gue balik lagi dengan video pembahasan Oregarushin Video ini adalah part ke-13 lanjutan anime season 3 Dan di part ke-13 ini, gue akan ngebahas lagi Oregarushin volume 6 Yang merupakan volume terakhir dari Oregarushin Yaitu di chapter 3 dan interlude Jadi, buat kalian yang belum menonton part sebelumnya Silahkan ditonton terlebih dahulu Dan setelah itu, baru balik lagi ke video ini Sama seperti biasa, di video pembahasan Oregarushin ini Gue akan ngebahas ringkasan atau poin-poin penting dari volume ini Jadi jangan heran kalau ada beberapa hal yang terlewatkan di video pembahasan ini Lalu sebelum mulai, gue juga mau kasih tau Bahasan ini bisa saja memiliki beberapa kekeliruan Karena disini, gue memakai sumber terjaman China dan juga Korea Jadi perlu banyak sekali penyuntingan hingga terciptanya bahasan ini Tolong maklumin kalau misalnya ada hal yang keliru disini Walau begitu, gue udah berusaha agar semua hal yang gue bahas disini Bisa dipahami dengan baik dan jelas Dan oke lah, gak perlu bahasa-bahasa lagi Yuk kita langsung masuk aja ke bahasan ceritanya Chapter 3 Setelah di chapter sebelumnya, Hachiman dan anggota keliruan yang lain Sudah membahas tentang rutin di Destiny Land Mereka pun akhirnya beristirahat sejenak Untuk meminum teh hitam dan makan cemilan Kemudian, Iroha mengatakan kalau Hachiman memiliki pemahaman yang baik soal Destiny Land Hachiman membalas, kalau itu hanyalah beberapa pengalaman Ia mengatakan itu sambil mengangkat bahunya dengan ringan Hachiman pun berpikir Sebenarnya, dia sendiri tahu tentang Destiny Land dari Berbagai tugas dan pekerjaan yang ia kerjakan selama ini Yang berkaitan tentang kota Chiba Dia hanya berusaha untuk mengaitkan dua hal tersebut Hachiman tahu beberapa hal tentang wahana ataupun atraksi Tapi dia tidak terlalu tahu soal karakter yang ada di sana Karakter Pansan misalnya Hachiman berpikir Untuk masalah pengetahuan karakter Yukinolah yang lebih mengetahuinya Sambil memikirkan hal itu Hachiman melirik ke arah Yukino Ia melihat Yukino yang tersenyum Sambil menggerakkan kepala Dan meletakkan jari di pipinya Yukino berkata Kalau Hachiman sungguh luar biasa Dalam hal pengetahuan yang tidak berguna Di sini, Yukino pun memanggil Hachiman dengan sebutan Hikipedia Hachiman segera membalas olokan dari Yukino Ia berkata Kalau itu memang benar Namun pengetahuan dari Yukino sendiri Tidaklah membantu Dan hanya berisi soal kucing ataupun karakter Pansan Hachiman membalas Yukino dengan menyebut di Yukipedia Mendengar hal itu Yukino menggerutu dan mengeluarkan kata-kata dengan belak-belakan Yukino berkata Kalau dirinya tidak mau mendengar perkataan itu Dari orang yang hanya tahu soal anime dan kotachiba Hachiman kembali membalas Sejak awal, Wikipedia sendiri memang seperti itu Peringkat atas pencarian di Wikipedia Dikuasai oleh pencarian anime ataupun manga Mendengar Hachiman mengatakan hal itu Yukino pun hanya menghala nafasnya Sementara Komachi dan Iroha Juga menyuarakan kata-kata yang tidak penting Kemudian Sambil memegang pelipisnya Yukino menambahkan Kalau Hachiman sungguh penuh Dengan pengetahuan yang tidak berguna Setelah mengatakan hal itu Yukino pun menurunkan tangannya Dan memalingkan wajahnya ke samping Dan dengan suara rendah Yukino berkata Walaupun begitu Rute wahana permainan yang disampaikan oleh Hachiman Tetap bisa dipakai untuk referensi Mendengar Yukino berbisik manis Hachiman dibuat tidak berdaya Hachiman juga berpikir Apakah situasi ini adalah sebuah peluang? Peluang yang dimaksud disini tentunya Untuk mengajak Yukino jalan bareng Saat berwisata nanti Hachiman merasa Kalau ucapan Yukino barusan Terdengar mengarah pada ajakan untuk jalan bareng Hachiman pun mempertimbangkan baik-baik situasi saat ini Lalu Hachiman berkata Kalau hal itu hanyalah rute wahana permainan Dan itu ada banyak jenisnya Kemudian ia bertanya Apakah Yukino sudah memutuskan hal itu? Hachiman sendiri sengaja menanyakan itu sebagai godaan Agar ajakannya berhasil Namun Yukino menjawab Kalau dia belum memutuskan hal itu Yukino sudah berbicara dengan teman sekelasnya Apakah mereka akan berbelanja bersama atau tidak? Hachiman pun hanya mengangguk dan berkata Kalau itu benar Namun di dalam pikirannya Hachiman merasa kalau dirinya sangatlah bodoh Ia merasakan adanya kesalahpahaman Hachiman berpikir kalau ajakan seperti itu Harusnya sudah disampaikan dari jauh-jauh hari Ia pun hanya bisa menggerutu di dalam pikirannya Ia merasa kalau dirinya sangat bodoh Dan juga kesulitan untuk mengajak Yukino Setelah itu Hachiman pun berusaha menenangkan dirinya Dengan meminum teh hitam Masih di dalam pikirannya Hachiman merasa kalau dirinya masih punya kesempatan Karena Yukino masih belum membuat keputusan Hachiman pun memikirkan apa yang harus ia lakukan selanjutnya Sambil meminum teh hitam miliknya Lalu Yui tiba-tiba bersuara Ia mengatakan kalau semua orang pergi dengan bis Dan kelihatannya Dirinya akan bersama teman-teman sekelasnya Yui mengatakan itu dengan menunjukkan ekspresi yang bermasalah Yui juga berkata Kalau di sore harinya Dia akan pergi berbelanja bersama Miura Di sisi lain Iroha dan Komachi juga merespon omongan dari Yui Mereka merasa Kalau Yui terlihat kurang senang tentang itu Namun setelah beberapa saat Mereka berdua malah jadi berdebat sendiri Mereka berdebat soal Iroha Yang hanya ingin pergi dengan orang yang dikenal dengan baik Komachi pun mengejek Iroha Karena tidak mempunyai teman Lalu Hachiman mengatakan Kalau itu memang benar Bukankah itu hal yang sulit Untuk meninggalkan grup di tengah wisata Di saat yang sama Yukino pun mengiakan Suara Hachiman dan Yukino Jadi tempang kindi Hachiman melihat ke samping Ke arah Yukino Terlihat Yukino yang juga melirik ke arah Hachiman Melihat tatapan itu Hachiman pun berpikir Kalau Yukino tampaknya ingin mengatakan sesuatu Hachiman juga bertanya-tanya Apakah sekarang adalah waktu yang tepat Untuk memberikan sebuah ajakan Tapi mereka berdua Sama-sama kesulitan untuk mengatakan sesuatu Hachiman merasa Kalau hal ini sangatlah sulit untuk disampaikan Apalagi dengan situasi yang sekarang Situasi dimana ada banyak orang yang melihat Gumaman berat dari mereka berdua Membuat para anggota klub terfokus kepada mereka Karena diperhatikan oleh anggota yang lain Mereka berdua pun memutuskan Untuk menunda obrolan tersebut Hachiman berkata Mari untuk memikirkan hal ini secara perlahan Dan Yukino memberikan anggukan pelan Hachiman sendiri berpikir Walaupun dia berkata Untuk membicarakan hal ini nanti Hal ini tetap sangat sulit untuk disampaikan Ini berbeda dengan ajakan untuk makan ramen bersama tempoh hari Dimana ajakan makan ramen tersebut Lebih mudah untuk diutarakan Sedangkan ajakan kali ini Terasa sangat memalukan Itu sebabnya Hal ini sulit untuk disampaikan Pada akhirnya Kegiatan klub pun selesai Dan mereka berdua Sama-sama gagal menyampaikan ajakan mereka Setelah sampai di rumah Hachiman berpikir Untuk mengajak Yukino Lewat smartphone-nya Melalui chatting di aplikasi lain Hachiman duduk di sofa ruang tamu Dan kemudian Ia membuka aplikasi lain di HP-nya Dia pun bersiap untuk mengetik pesannya Namun setelah beberapa saat Tidak ada apapun yang bergerak di HP-nya Sama seperti kejadian yang lalu Hachiman merasa kesulitan Untuk menulis pesan kepada Yukino Hachiman terus memikirkan hal yang sama Yaitu Bagaimana pesan yang harus ia kirim Dan pada akhirnya Tidak ada apapun yang berhasil Ia tulis Di saat Hachiman belak-balik Mengetik dan menghapus pesannya Terlihat Komachi yang sudah berganti pakaian Dengan pakaian rumahnya Komachi berjalan ke arah dapur Ia memberi makan untuk Kamakura Dan juga Menyeduh dua cangkir kopi Setelah selesai Komachi berjalan ke arah sofa Dengan membawa cangkir kopi Untuk Hachiman Hachiman berterima kasih Dan Komachi menjawab sama-sama Kemudian Hachiman memutuskan Untuk beristirahat sejenak Karena telah berpikir keras barusan Ia walaupun hingga saat ini Belum ada hasil apapun Hachiman menyesap cangkir kopi miliknya Sambil meniup-niupi Agar suhunya mendingin Lalu Komachi mengangkat kepalanya Dan ia bertanya Apakah Hachiman sudah memberikan ajakannya? Hachiman bertanya kepada Komachi Ajakan apakah yang dimaksud? Hachiman berpura-pura tidak tahu Walaupun sebenarnya Dia sangat terkejut layaknya orang bodoh Komachi pun menjawab Kalau Hachiman tidak bisa membodohi dirinya Karena tingkah Hachiman di ruang klub Sangatlah kentara Komachi melihat Hachiman Yang sibuk dengan brosur wisata Bukan hanya itu Hachiman juga terlihat Seperti sedang menunggu seseorang Untuk bertanya kepada dirinya Perkataan tajam Komachi Membuat Hachiman tidak bisa menyangkal Komachi berkata Kalau di ruang klub tadi Iroha sengaja berbicara dengannya Dan itu tampaknya adalah Sebuah perhatian Komachi juga tidak bertanya apapun Walaupun dia tahu Dan itu adalah sebuah bentuk kebaikan Hachiman pun berkata Kalau itu pasti karena ini Bisa membuatnya kerepotan Komachi tertawa ringan Sambil menunjukkan senyum riangnya Yang imut Lalu Hachiman berpikir Kalau dirinya Tidak boleh terus-terusan Membuat orang mengkhawatirkan dirinya Dan juga Dia tidak boleh terus bergantung Kepada Komachi Ataupun Iroha Dia pun akhirnya berusaha Untuk bergantung kepada Mbah Google Satu-satunya hal mutlak Yang dapat diandalkan Hachiman mencari Contoh pesan chat Untuk mengajak seseorang Setelah membaca beberapa artikel Hachiman kemudian Menyusun pesannya Kurang lebih Begini isi pesannya Setelah berhasil mengetik itu semua Hachiman pun menghala nafas panjang Lalu Komachi melihat lebih dekat Dengan rasa ingin tahunya Sambil tertawa Komachi berkata Kalau pesan yang ditulis Hachiman Kakut sekali Hachiman bertanya Apakah itu benar Dan Komachi mengiakan Setelah mendengar pendapat Komachi Hachiman tidak ingin mengirim pesan itu Dia merasa malu Karena memikirkan pesan yang ingin ia kirim Di depan Komachi Namun karena hal itu juga Pikiran Hachiman Jadi jernih kembali Hachiman berdiri Dari sofanya Dan dia berkata Kalau dia akan kembali ke kamarnya Komachi mengiakan Dan ia mengangguk Serta melambai pelan Setelah meninggalkan ruang tamu Hachiman masih memikirkan pesan yang mau ia kirim Dia berpikir kalau dirinya Memang tidak pandai Dalam urusan ini Namun Hachiman yakin Kalau di masa depan Dia akan segera terbiasa dengan hal semacam ini Kemudian Chapter 3 pun selesai Interlude Menggunakan sudut pandang Yukino Yukino merasa menyesal Karena dia Tidak berhasil mengatakan apapun Kepada Hachiman Yukino merenung Sambil berbaring Di tempat tidurnya Dia menyesal Karena tidak mampu Memberikan ajakan untuk jalan bareng Saat wisata nanti Padahal Yukino punya banyak kesempatan Misalnya Saat membahas topik wisata Di ruang klub Saat perjalanan pulang Setelah makan ramen Lalu saat mereka berdua berada di kereta Dan juga Hari-hari setelahnya Semua kesempatan itu Tidak dimanfaatkan dengan baik Itulah yang jadi penyebab Yukino merasa menyesal Yukino akhirnya Mencoba untuk mengajak Hachiman Lewat aplikasi lain Dia membalikkan tubuhnya Ke posisi tengkurap Yukino berusaha mengetik pesannya Tapi dia kesulitan Berulang kali Dia mengetik dan menghapus pesannya Yukino mencoba Untuk mencari topik ringan Sebagai pembuka pesan Seperti Topik tentang membaca buku Tentang ujian Ataupun tentang kucing Namun Yukino merasa Kalau hal itu akan menjadi aneh Kalau dia Membahas topik itu Secara tiba-tiba Yukino pun mengambil Nafas dalam-dalam Dan dia Membenamkan wajahnya ke bantal Untuk menghilangkan rasa malunya Setelah itu Yukino kembali melihat ponselnya Dan mencoba Untuk mengetik pesan yang ringan Akan tetapi Semakin lama dia mengetik Yukino merasakan Hatinya yang semakin berat Yukino pun akhirnya Hanya berguling-guling Di tempat tidurnya Sambil melihat ponselnya Yang tidak berdering Kemudian Setelah beberapa saat Lebih tepatnya Setelah makan malam Yukino pun berada Di ruang tamu Yukino duduk di sofa Dengan meletakkan dagunya Di atas bantal yang dia peluk Yukino masih memegang ponselnya Dan berusaha Untuk mengetik pesan Di sisi lain ruang tamu Terdapat kakaknya Beserta sebuah TV yang menyala Haruno memegang sebuah gelas Yang berisi anggur Dan terlihat menikmati hal itu Yukino merasa heran Kenapa Haruno berada di rumah Padahal tidak biasanya Haruno kembali ke rumah Dimana orang tuanya berada Namun Yukino tidak menghiraukan hal itu Dan fokus kembali kepada ponselnya Tapi tetap saja Keberadaan Haruno yang mencolok Menarik perhatian Yukino Yukino memperhatikan Haruno Yang menggerakkan gelas berisi anggurnya Juga penampilan kuku yang cocok Kemudian tiba-tiba Ponsel yang dia pegang bergetar Yukino langsung melihat ponselnya Dan terdapat pesan dari Hachiman Dalam pesannya Hachiman bertanya Bisakah mereka jalan bareng besok Hanya dengan pesan tersebut Yukino merasa Bisa mendengar suara Hachiman dengan jelas Yukino mengerang dan berpikir Dia dengan ragu-ragu Membuka mulutnya Dan menghumbuskan nafas Sebelum mengetik pesan balasan Yukino tanpa sadar Sempat mengangguk Dan juga hampir bersuara Yukino membalas pesan Hachiman Dengan pesan pendek Yang berisi kata Baik Dia merasakan debaran kencang Di jantungnya Setelah itu Yukino kembali melihat pesannya Dia merasa sedikit kesal Karena pesannya yang pendek Yukino merasa Harus mengirim pesan tambahan Tapi sebelum dia mengetik pesan yang baru Terdapat balasan pendek Dari Hachiman Yang juga berisi kata Baik Yukino merasa Kalau dirinya bisa melihat Hachiman Yang kebingungan Saat mengetik pesan tersebut Kemudian Mereka berdua pun saling bertukar pesan Untuk menentukan kapan mereka ingin bertemu Yukino bertanya Bagaimana jika mereka bertemu Setelah makan siang Hachiman membalas Itu bagus Kalau begitu Sekitar pukul 15 Mereka saling membalas dengan cepat Tentunya Karena mereka sedang standby Di depan ponselnya Yukino ingin membalas lagi Dengan berkata Kalau tidak apa-apa Untuk bertemu lebih cepat Tapi dia segera menghapus pesan tersebut Yukino merasakan pipinya yang memerah Dan dia Membenturkan kepalanya di bantal Hal itu menarik perhatian Haruno Kemudian Haruno mengeluarkan senyuman licik Dan dia bertanya Apakah Yukino sedang chattingan dengan Hachiman Haruno bertanya lagi Bagaimana perasaan Yukino Saat chattingan Haruno juga tertarik Untuk melihat pesan tersebut Yukino segera menolak Dan dia berkata Kalau dirinya lebih baik merusak ponselnya Daripada membiarkan Haruno Membaca pesan tersebut Mereka berdua pun saling berdebat Haruno dengan asik Berusaha menggoda Yukino Dan Yukino Berusaha menghindari hal itu Kemudian setelah beberapa saat mereka berdebat Ibu Yukino Masuk ke ruang tamu Seketika Mereka berdua Berhenti berdebat Dengan kipas di wajahnya Serta senyuman yang menawan Ibu Yukino berkata Kalau kerukunan Adalah hal yang baik Namun tetap ada batasannya Yukino dan Haruno Langsung mengiakan Setelah itu Ibu Yukino pun masuk ke dapur Untuk menyiapkan teh Yukino dan Haruno Saling memandang Haruno berbisik Dengan nada yang sedikit kekanak-kanakan Kalau dirinya Baru saja dimarahi Walaupun mulutnya Bernada serius Terlihat ekspresi bangga Dan bahagia dari Haruno Haruno pun mengambil gelas anggurnya Dan kembali meminumnya Yukino memperhatikan Kuku merah muda yang berkilau Di tangan Haruno Yukino merasa Kalau kuku tersebut Sangat serasi Dengan rambut hitam Haruno Yukino berpikir Kemudian dia melihat ibunya Yang masih sibuk di dapur Memanfaatkan celah ini Yukino bertanya kepada Haruno Apakah dia punya waktu Yukino membisikkan sesuatu Kepada Haruno Yang memiringkan kepalanya Yukino berkata Daripada ribut karena masalah Dirinya punya sesuatu Untuk ditanyakan Yukino pun membisikkan pertanyaannya Dengan perasaan sedikit takut Haruno sempat terkejut Saat mendengar pertanyaan Yukino Namun setelahnya Haruno mengangguk Dan berkata Tidak apa-apa Setelah itu Ekspresi Haruno terlihat Berpura-pura menjadi misterius Haruno menutup satu matanya Dan mengangkat jari telunjuk Di depan bibirnya Haruno berbisik Seperti orang iseng Kalau rahasia ini Harus dijaga dari ibunya Kemudian Interlude pun selesai Dan ya Itulah pembahasan lanjutan Origairu Part ke-13 Untuk pembahasan Chapter 4 dan 5 Akan gue lanjut Di part berikutnya Dan untuk part berikutnya Gue masih belum bisa Ngasih jadwal pasti Kapan bakal update Karena seperti biasa Gue harus menyusun Pembahasannya terlebih dahulu Yang tentunya Itu akan membutuhkan Waktu yang tidak sedikit Jadi Ditunggu aja dengan sabar Kemudian Jangan lupa buat like Comment dan share video ini Ke teman-teman kalian Dan terakhir tentunya Jangan lupa buat subscribe Dan nyalakan notifikasinya Supaya kalian Gak ketinggalan update Dari channel ini Itu aja dari gue Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa